Hai rakit baterai PLTS dengan sistem 24 volt yaitu dua seri 4 paralel atau 2s4p jadi seperti ini sobat-sobat dia memakai busbar atau tembaga kuningan supaya lebih rapi dan lebih aman ya jadi ada yang terpenting yaitu akualiser baterai ya seperti ini sobat-sobat jadi ini fungsinya untuk membagi rata sistem-sistem untuk mencas jadi casnya dia membagi rata yaitu per baterai 12 volt atau 13,8 volt sampai 14 volt jika full jadi agar seimbang kalau memakai akualiser ini jadi fungsi akualiser untuk menyamakan voltase pembagiannya dan untuk mencas juga dibagi jadi seperti ini sobat-sobat jumpa lagi channel hari PLTS ya sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi bagaimana caranya kita memparalel dan men-seri baterai PLTS atau aki jadi disini saya akan membuat sistem 24 volt ya yaitu memakai baterai Neralda dan Soto jadi baterainya ada sebanyak 8 buah seperti ini sobat-sobat dan saya akan buat 2s4p yaitu 2 seri dan 4 paralel jadi di menggunakan busbar atau tembaga kuningan jadi cara membuat busbar dan tembaga untuk jumper sudah saya jelaskan di video berikutnya ya nanti saya akan kasih link videonya di description ya sobat-sobat simak terus cara merangkai baterai PLTS dengan sistem 2s4p yaitu 2 seri dan 4 paralel sistem 24 volt ya sobat jadi di depan sudah ada baterai 4 buah ya jadi sudah di seri dan di paralel jadi 2s2p dan sekarang ini kabel outputnya untuk naik ke atas untuk paralel ke dua baterai lagi Oke jadi seperti ini sobat-sobat dia punya paralelnya jadi kita memakai jumper yaitu dari tembaga kuningan atau busbar ya ya jadi seperti ini sobat-sobat busbarnya sudah dipasang ya yang di sebelah sini jadi kutub positif di jumper ke negatif langsung dan outputnya yaitu negatif dan positif Oke sobat-sobat simak terus kita akan lanjut baterai yang untuk yang fotonya ya dan untuk yang neralda nya di atas sudah dikasih busbar juga seperti ini kita akan lanjut membuat baterai yaitu 2 seri 4 paralel sebanyak 8 buah sehingga menghasilkan dia kita punya output 24 volt dan ampere nya menjadi 400 ah karena 8 satu baterai 21 baterai 100 ah dan di seri 2 menjadi 24 volt 100 ah berarti kalau 8 menjadi sistem 24 volt 2s 4p menjadi 24 volt 400 ah Oke simak terus sobat-sobat kita lanjut membuat baterai sistem 2s 4p ya sobat baterai sudah naik semuanya jadi atas 4 bawah 4 jadi kita tinggal pasang busbar yang merek foto ya yang seneralda busbarnya dari tembaga plat sudah terpasang tinggal yang merek foto Oke simak terus sobat-sobat pemasangan busbar untuk baterai yang disoto ya yang disoto ya sobat jadi busbarnya seperti ini ya sudah disiapkan ya jadi dari tembaga tebalnya dua mili dan lebarnya satu setengah senti panjangnya delapan senti jadi cara membuatnya ada di description nanti saya share linknya Oke simak terus pemasangan busbarnya sobat-sobat ya jadi langsung ditaruh sini ya sobat-sobat ya untuk busbarnya ya bagian plus dan minus sobat-sobat nah atau seperti ini jadi pastikan tepat pada lubang bautnya ya dan presisi Oke langsung kita pasang bautnya untuk busbarnya ya jadi seperti itu ya pemasangan busbar tembaga terima kasih kita ya jadi sudah terpasang ya kita tinggal kencangkan dengan kunci sok ya seperti ini sobat-sobat pastikan tidak ada shot atau konfliknya jadi harus berhati-hati untuk penyambungan busbar dan kabel-kabelnya karena jika shot atau konflik bisa mengeluarkan percikan api yang lumayan besar dan merusak sel-sel aki atau baterainya dan pastikan pemasangan bautnya kencang ya karena kalau kendor dia akan bisa mengeluarkan percikan api atau melumerkan plastik yang terkoneksi ya jadi sudah kencang ya jadi seperti ini sobat-sobat ya jadi sudah kencang sekali lagi bautnya dan sudah mantap kelihatannya sudah oke oke simak terus sobat-sobat untuk penyambungan kabelnya ya sobat jadi sudah selesai ya merakit baterai PLTS dengan sistem 24 volt yaitu dua seri 4 paralel atau 2s 4p jadi seperti ini sobat-sobat dia memakai busbar atau tembaga juga kuningan supaya lebih rapi dan lebih aman ya jadi ada yang terpenting yaitu akualiser baterai ya seperti ini sobat-sobat jadi ini fungsinya untuk membagi rata sistem-sistem untuk mencas jadi casnya dia juga membagi rata yaitu per baterai 12 volt atau 13,8 volt sampai 14 volt jika full jadi agar seimbang kalau memakai akualiser ini jadi fungsi akualiser untuk menyamakan voltase pembagiannya dan untuk mencas juga dibagi jadi seperti ini sobat-sobat baterai sistem 2 seri 4 paralel sebanyak 8 buah oke sobat-sobat jadi review atau berbaginya ya cara merakit baterai seri untuk kebutuhan PLTS sampai disini semoga bermanfaat salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua